Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kami tersilapkan duduk kembali. Sebelum memasuki angkara selanjutnya, sehubungan dengan adanya membatasan kehadiran secara fisik, terlebih dahulu akan memperkenalkan Keputat Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia yang berarti dalam PT Kampal dan Ramak ini. Adalah Komisaris Interpedal, Bapak Pak Kulitakin Hasan Komisaris Ibu Kriyanti Cahyanese PLT Direktur Kutama dan Direktur Komersial dan Pembangunan Bisnis Bapak Alin Isnau Direktur Keuangan dan Sumberdaya Manusia Ibu Desi Brigadini Kas Direktur Operasi dan Teknik Bapak Rio Teodor Natalian Jawa Mas Kami pertanyaan-tanya juga Bapak dan Profesi Menurutian Pasar Modal yang terjumlah berserawat yaitu Satu, Notaris Ibu Leoling Cahyanese Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang akan menyusun aktal salam di Pembangunan ini Dua, Konsultan Hukum Adalah Kuartana Kristan Tokolios Dalam politik wakil oleh Bapak Irma Bedarus Tiga, Spiro Administrasi PP Perserawat adalah PPGB Indonesia dan dalam politik wakil oleh Bapak Silistiyono Demikian menantang kami, selanjutnya kita akan memulai pecah Untuk itu, acaranya kami seakan kepada pimpinan rakyat Pada waktur dari pemasan seluruh pimpinan rakyat kami tersebut Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, undangan dan nadirin yang kami hormati Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kabar hari ini Sebelumnya kami memuang maaf dikarenakan masih adanya pandemi COVID-19 Dan sesuai dengan protokol penanganan COVID-19 yang membuat pertabang oleh pembentang Dan mengacu kepada aturan perlambuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro Serta dalam rangka menghadapankan aspek kehati-hatian pada masa pandemi Situasi dan kondisi rapat pada hari ini kami sesuai dengan guna mencikak Adanya penerbangan COVID-19 demi keselamatan bersama dan dengan tanpa melalui hak dari pembentang saham Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1, putir 1, anggaran dasar perseruan Pasal 37 ayat 1, peraturan kegiatan dasar keuangan 15-90, POJK.04-90, 2020 Tentang rencana dan penyelenggaraan rapat pemegang saham, pemegang saham, perusahaan terbuka Dalam kurung POJK-15-90, POJK-2020 Yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Oleh karenanya saya, Abdur Rahim Basan Selaku Komisaris Dependent Berdasarkan surat penunjukan dari Dewan Komisaris Nomor DK-931-905-901-9IKT 21 tanggal 31 Mei 2021 akan bertindak sebagai pembinaan rapat Untuk menelenggarakan rapat ini sesuai dengan ketentuan penggara dasar perseruan Dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku Termasuk ketentuan di bidang pasar modal Direksi perseruan telah melakukan hal sebagai berikut Satu, menyampaikan surat pemerintahuan mata acara rapat Membunyai rencana akan diselenggarakannya rapat ini Kepada otoritas jasa keuangan dan kursa efek Indonesia Melalui sistem laporan elektronik Melalui surat perseruan Nomor UM.331-29-94-91-9IKT Tanggal 29 April 2021 Dua, menyampaikan surat pengumuman rencana rapat ini Kepada otoritas jasa keuangan dan kursa efek Indonesia Melalui sistem pelaporan elektronik melalui surat perseroan nomor UM.331-907-95-91-901 dan melakukan pengumuman kapal kepada para pembukaan saham melalui situs web pendidia e-RUPS yang nama ini adalah isi Kesei PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan dan Kursa Efek Indonesia dan situs web perseroan yang disampaikan pada tanggal 6 Mei 2021 3. menyampaikan surat panggilanan patilik pada Otoritas Jasa Keuangan dan Kursa Efek Indonesia melalui sistem pelaporan elektronik melalui surat perseroan nomor HM.608-21-05-91-901 dan melakukan pengumuman kapal kepada para pembukaan saham melalui situs web pendidia e-RUPS yang nama ini adalah isi Kesei PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan dan Kursa Efek Indonesia dan situs web perseroan pada tanggal 21 Mei 2021 Tata tortik untuk rapat hari ini adalah sebagainya yang telah diberikan kepada para pembukaan saham dan puasa pembukaan saham pada waktu memasuki rohan rapat Untuk memenuhi keuntuan pasal 39-43 POCK 15-19-2020, berikut ini kami sampaikan pokok-pokok tata tortik rata Satu, rapat umum pemegang saham luar biasa, selanjutnya disebut rapat yang di Indonesia terakhir 6.30, selanjutnya disebut kursa dan wak, akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia Dua, rapat ini diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2021, pukul 09.00 waktu Indonesia berlari sampai dengan selesai Empat, persil maledik Indonesia yang jalan pelagukan, jalan pelagukan nomor 9 Jakarta Tiga, serta rapat A, pemegang saham peseruan yang namanya ternyata dalam menangkan pemegang saham peseruan Untuk memilih saldo jadi efek peninggapan kolektif, efek keselurian sentral, efek dunia yang berada di Indonesia 20 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia yang berada Untuk selanjutnya yang disebut, pemegang saham B, peserta rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau bertanya dan memberikan suara dalam rapat E, setiap saham memberikan hak kepada rukanya menggunakan satu suara Tujuh, warung rapat Sesuai dengan Pasar 14, ayat 2, putih 1, puluh A, dan dasar peseruan Cuntung Pasar 4, 1, dan 1, puluh A, pemegang Nomor 15 dari sekilip, pemegang Ini Pasar 4 dari sekilip 2020 Tentang percana dan penyelenggaraan dapat memegang saham peseruan Atau pemegang saham peseruan Atau Tenggung JK 15 dari sekilip 2020 Menisyarankan perhadiran yaitu peseran atau wakil-wakil mereka yang sah Yang bersama-sama mewakili paling sedikit satu per dua Terima kasih. 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 11 persen diambil dengan pengirangan melalui dermaga panjang turun 68,78 persen dan melalui dermaga ekspresiden turun 69,28 persen segmen alat berat yang ditangani turun 16,70 persen dengan jumlah 16.219 milik dengan pengirangan melalui dermaga panjang turun 75,6 persen 0,6 persen dan melalui dermaga ekspresiden turun 78,94 persen General Park berpotos perpas turun 42,55 persen genolir serta pengirangan motor turun 1,75 persen Bapak ibu pemegang saham atau kuasa pemegang saham dan undangan yang kami hormati Berikut kami sampaikan untuk program persewaan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar IPC Kartu Mino berkomitmen dan berumpaian untuk memberikan yang terbaik bagi lingkungan sekitar dan secara konsisten serta berkesinambungan untuk kembali melaksanakan GSA dengan tema IKT Perlui Tema tersebut merupakan kelanjutan dari tema sebelumnya, Rancor Warga Dimana IPC Kartu Mino secara berkesinambungan berumpaian menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar yang merupakan implementasi dari bentuk kepedulian persewa terhadap sekitar Kegiatan IKT Perlui merupakan kepedulian serta tanggung jawab sosial persewa pada bidang pengembangan sosial dan kemasyarakat Sepanjang tahun 2020, IPC Kartu Mino telah merealisasikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan nilai sebesar Rp512.303.534 Meningkat 12,79% dari tahun 2019 sebesar Rp454.226.560 Program CSR IPC Kartu Mino, IKT Perlui dilakukan dengan tepat sasaran Sesuai dengan arahan segmentasi diantaranya pendidikan, kesehatan, dan lingkungan Terlebih sepanjang 2020, dimana pandemi COVID-19 masih berlangsung Maka perseruan banyak pelabungan kegiatan CSR yang berhubungan dengan kesehatan Di antaranya pemberian masker memedis kepada masyarakat sekitar Dan juga karyawan untuk membantu risiko penyebaran virus COVID-19 Bapak Ibu Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dan undangan yang kami hormati Dari sisi kinerja ruangan dapat kami sampaikan Sepanjang 2020, segeri dengan adanya timbas pandemi COVID-19 Angka rasio margin perseruan cenderung mengalami perlunan Operatif margin percara sebesar minus 5% Net margin sebesar minus 6,7% Dan di bidang rajin sebesar 32,7% Selirik adanya kenaikan penyusutan atas timbas pencatatan aset orang guna Di sisi lain, angka teologik tercatat minus 0,02% Dan di bawah sebesar minus 0,01% Sepanjang 2020, IPCC mampu mencatatkan pendapatan sebesar Rp356,53 miliar Atau lebih rendah 31,86% Dibandingkan perolehan pendapatan di 2019 sebesar Rp523,22 miliar Perolehan pendapatan tersebut ditopang oleh pelayanan jasa terminal Yang memiliki kontribusi sebesar 93,51% Terhadap total pendapatan kesewa Yang mengalami perlunan 31,63% sepanjang 2020 Menjadi Rp333,41 miliar Dari Rp487,64 miliar Di tahun sebelumnya Sementara itu pelayanan jasa barang Yang memiliki kontribusi 5,20% Terhadap total pendapatan Turun 34,60% Dari Rp28,33 miliar Di tahun 2019 Menjadi Rp18,53 miliar Ada pelayanan rupa-rupa usaha Dan perusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik Yang berkontribusi masing-masing 0,90% dan 0,39% Terhadap total pendapatan Turun mengalami perlunan masing-masing 27,73% menjadi Rp3,22 miliar Dan 50,69% menjadi Rp1,38 miliar Sepanjang 2020 Dengan perjadian penurunan di sejuta Dan perusahaan pokok pendapatan Perseroan mampu mencatatkan Dalam kotor sebesar 75,71 miliar Atau lebih rendah 65,21% dari tahun sebelumnya Di sisi lain meningkatkan Pembalan operasional sebesar 5,51% Menjadi 93,43 miliar Dari tahun sebelumnya Membuat perseroan mencatatkan penurunan Lapa operasional yang tercatat Minus Rp17,72 miliar Dari tahun sebelumnya yang tercatat positif Rp129,09 miliar Alhasil dari sisi pertama Yang tercatat rugi tahun berjalan Sebesar Rp23,77 miliar Dibandingkan tahun lalu Dibandingkan tahun lalu Yang tercatat Lapa tahun berjalan Sebesar Rp135,30 miliar Dari sisi saham perseroan Dari sisi Yang diperdatakan di pusat saham Kami sampaikan bahwa Padahal yang dihimpas pasar sendiri Dengan mulai Berlebihan pandemi Covid-19 Di periode triunan pertama Makhul 2020 Turun keberikan tekanan Pada harga saham perseroan Harga saham perseroan Harga saham perseroan Seperti mengalami penurunan Hingga ke level terlebihannya Di harga Rp226 pada 24 Maret 2020 Atau turun 66,76% Dari kebutuhan di akhir 2019 Di level Rp680 Di level Rp680 per lembar Saat Pasca penurunan dalam tersebut Secara berlangsung Pergerakan harga saham Dari sisi kembali Mengalami kenaikan Seiring upaya manajemen Dalam menjaga Keberlangsungan Bisnis operasional perseroan Upaya manajemen tersebut Dan dibarangi Dengan mulai kembali Lainnya pasar saham Membuat harga saham Dari sisi kembali Mengalami kenaikan Hingga menentu level bertingginya Kembali Di harga Rp670 Pada 22 Desember 2020 Atau mengalami kenaikan 196,46% Dari posisi terakhir Meski belum dapat bahwa poin Untuk depan di akhir 2019 Namun kami sangat Mengapresiasi kerajaan Dari manajemen Dan kepercayaan Serta loyalitas Dari para pemegang saham Untuk tetap berinvestasi Pada saham perseroan Sehingga pergayakannya Mampu mengalami perbaikan Jalan akhir tahun 2020 Bapak ibu pemegang saham Atau kuasa pemegang saham Dan undangan yang kami hormati Berikutnya Terkait dengan opini Ini audit eksternal Tekas kinerja Keuangan persewan Tahun minggu 2020 Dapat kami sampaikan IPCC memperoleh penilaian wajar Dalam semua hal yang material Untuk audit Keuangan Mengatuhi dalam semua hal yang material Tekstual yang tidak material Untuk pendilian audit kepatungan Dan pada Dalam tingkat kesehatan IPCC memperoleh Penilaian dengan skor 66,06 Demikian kami sabera Selanjutnya kami kembalikan kepada Dari Bangguapus Lewat jalan tikus Kita terawak buah EPUPS ini tetap serius Tapi jangan lupa Apa bahagian Kesaksiannya cuma ketuk Pakaiannya kain gantun Supaya tidak gantuk Mari sejenak kita berbantun Makaksiannya Pakaiannya kain gantun 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 Beliau milik datang Kita punya acara Sambil terus foto-foto saya Pakaiannya kain gantun Kain gantun Meskipun dapat turun IKB panggit Ceparabung bahagian Para pemukang saham Atau kuasa pemukang saham Dan para milik yang berkormat Berdasarkan pasal 6-6 ayat 2 Dan pasal 6-9 ayat 1 UPT Serta pasal 19 ayat 2 Suruh B Agar 10 Anggaran dasar Persewaan Menyalahkan Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Sebagai bagian Dari laporan tahunan Yang akan dimitakan Tersetujuan dalam kapal ini Selanjutnya Kami akan menyampaikan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Tersetujuan 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 Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Komankomensi Resiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi untuk melaksanakan monitoring, evaluasi, analisis atas setiap laporan yang disampaikan oleh direksi untuk memberikan nasihat dan arahan kepada direksi. Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang melikuti pengawasan, pemberian kesehatan atau rekomendasi, dan pelaksanaan rapat dengan Komisaris. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melakukan berbagai kegiatan seperti berikut. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris tahun 2021. Dua, rapat rutin dengan Dewan Komisaris dalam rangka pengurusan dan penolahan perusahaan. Tiga, melakukan rapat koordinasi dengan direksi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perusahaan. Empat, melakukan evaluasi atas kinerja perusahaan. Lima, memberikan perlilihan individual direksi. Lima, melakukan perlilihan dengan kinerja Dewan Komisaris. Tujuh, memberikan beberapa perusahaan terkait pengurusan perusahaan. Delapan, memberikan tanggapan keputusan dan persetujuan terkait pengurusan perusahaan. Sembilan, penyelenggaraan rapat buku pengurusan perusahaan atau RUKS tahun 2020. Sepuluh, penaksanaan kunjungan kerja dan peninjuan pengembangan investasi PT Indonesia dalam terminal TBK. Demikian kami sampaikan pohon kiranya tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 dapat disetujui. Bapak-Ibu, para pemegang saham atau puasa pemegang saham. Selanjutnya, kami membuka kesempatan kepada pemegang saham atau puasa yang kesah untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan oleh direksi dan Dewan Komisaris. Pertanyaan maupun tanggapan hanya berkaitan terhadap hal yang telah disampaikan dan tidak di luar dari yang telah disampaikan. Selanjutnya, bila ada para pemegang saham atau puasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan agar pengangkat tangan dan petugas akan memberikan lembar formulir pertanyaan untuk diisi. Amin, bisa? Baiklah, para pemegang saham atau puasa pemegang, selanjutnya direksi dan Dewan Komisaris Perseruan mengusulkan kepada rapat untuk A. Menerima baik laporan pengurusan direksi dan pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya perseruan dan tata usaha perseruan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. B. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepuluhnya, akuit at the charge kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseruan atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2020 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan pengurusan perseruan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. C. Menerima laporan tahunan perseruan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. D. Mengesahkan menerima laporan pengurusan perseruan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh kantor, akuntan, Purwantwono, Sulunggoro, dan Surya. D. Dengan pendapat wajar dalam semua alian material, dalam ruang rapat maupun yang bersantung melalui sistem isi kesen itu dapat menunjukkan suara keputusan yang disampaikan. Kepada buku yang beli, saham yang hadir langsung dalam ruang rapat, apakah Anda buku yang salam atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau set. Apabila Anda, saya persilahkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. kemudian kepada pegang saham atau pokokun kuasa pegang saham yang terhubung melalui sistem isi kesei apakah ada kuasa pegang saham yang memberikan suara tersebut atau stand bahwa pihak BAS yang terima kuasa ekronik melalui sistem isi kesei untuk menyampaikan kepada belakang menuju saya yang berada di dalam perangkat yang bergabung melalui sistem isi kesei jadi dalam hal ini yang terjadi di isi kesei sedangkan di dalam perangkat kegiatan sesuai berikut jumlah suara yang tersebut sebesar Rp177.300 saham akun 0,01% jumlah yang terima suara yang tersebut adalah sebesar Rp1.403.257.700 Rp1.459 saham atau 99,99% demikian yang terasa semuanya terima kasih bisa meneruskan terima kasih sesuai dengan laporan dengan demikian rapat menyetujui usulan usaha yang telah kami samedi pemegang saham kuasa pemegang saham dan undangan yang terhormati selanjutnya bolehlah kita memasuki mata acara kejual yaitu penetapan penggunaan laporan diversi perseruan untuk tahun buku 2020 untuk dasar penetapan sebagaimana ditampilkan di layar kami kami persiapkan direksi perseruan memberikan usulan peraturan penggunaan laporan kipersih tahun buku 2020 terima kasih terima kasih para pemegang saham yang kami hormati bahwa berdasarkan penggunaan audited untuk tahun buku 2020 PT Indonesia dan terminal TBK tercatat realisasi rugi tahun berjalan untuk tahun yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 23,77 miliar rupiah investor dan pemegang saham dapat memahami posisi kira-kira perseruan yang mengalami rugi tahun berjalan dikarenakan perekonomian global yang lurur sebagai dapat dari pandemi COVID-19 dengan mempertimbangkan posisi perseruan yang mencatatkan realisasi rugi tahun berjalan untuk tahun buku 2020 dan arahan dan dihukum misalis maka rencana pembagian dividen atas tahun buku 2020 didiadakan demikian kami sampaikan untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Ramo Bapak Ibu para penggangan saham atau kuasa penggangan saham selanjutnya kami membuka kesempatan kepada penggangan saham atau kuasa penggangan saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan oleh direksi perseruan selanjutnya bila ada para penggangan saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan agar penggangan tangan dan petugas akan memberikan lembar formulir pertanyaan untuk diisi silahkan 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 baiklah para penggangan saham yang berhormat sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tadi direksi yang berhormat misal perseruan memusulkan kepada rapat untuk menuju untuk tidak membagikan dividen perseruan untuk tahun kuku 2020 selahkan hal-hal yang telah disertikan oleh direksi kemudian direksi diminta pekerja keras untuk melakukan upaya-upaya meninggapan kinerja perseruan di tahun 2021 sehingga nantinya dapat memberikan dividen yang lebih optimal kepada investor dalam rangka pengambilan keputusan maka kami menimbulkan kekuasaan yang hadir secara langsung dalam ruang rapat mempunyai berkesampung melalui sistem isi ke saya untuk dapat menitujui kesulahan keputusan yang disampaikan kepadanya kepadanya yang langsung dalam ruang rapat apakah ada pengambilan saham atau puasanya yang memberikan suara yang setuju atau abstain apabila ada saya persilahkan untuk mengatakan dan menyerahkan kartu suara kemudian kepada pembangsaan maupun puasa pembangsaan yang terhukum melalui sistem isi ke saya apakah ada puasa pembangsaan yang memberikan suara 17% pola biar DHS selalu menerima kuasa elektronik melalui sistem isi ke saya untuk menyampaikan kepada laris untuk memperkenalkan dua yang masih memakan selain itu untuk pembangsaan yang tidak sebesar 192.700 saham atau 0,1% kemudian yang juga sebesar 1.430.253.359 saham atau 99,99% dan kemudian 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 terima kasih terima kasih sesuai dengan laporan Tades dengan demikian rapat memiliki usulan keputusan yang telah kami sampaikan selanjutnya kita akan membicarakan matahasat tiga yaitu penunjukan akutan publik untuk mengeriksa laporan keuangan tahunan persiapan tahun 2021 2021 dan kami akan mengembangkan itu selanjutnya untuk dasar pertaban sebagaimana ditampilkan di layar para pembangsaan dan puas pembangsaan yang kami hormati sehubungan dengan penyusupan dan perakatan publik yang akan memahami laporan keuangan keseruan untuk periode tahun 2021 pemilihan akan didasari pada kriteria kriteria yang telah dihasilkan dalam kumisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari pemilih audit sebagai berikut A sesuai dengan kebutuhan dan perakuran perundangan yang berlaku yang menatur tentang pemilihan jasa audit B memiliki reputasi baik dan merupakan kantor rapatan publik yang berhasilasi dengan coding firm terdapat di otoritas jasa keuangan OJK terdaftar oleh otoritas jasa keuangan D independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan persewaan dari segala aspek E sesuai dengan persyaratan termit dan kondisi yang dapat diterima dan F sesuai dengan kantor akuntan publik PT Pelabuhan Pemisi 2 persyaratan akan memudahkan konsolidasi dengan A.B.C. Meski pasyarat memiliki sesungguh kriteria dalam menetapkan kantor akuntan publik namun dalam rapat kelompok yang saham kali ini beratakan ke AP 28 audit laporan keuangan persyaratan 2021 akan dietapkan sendiri melalui pemberian kewenangan kepada laku sas sebelum menetapkan KAP Dewan Komisaris akan melakukan koordinasi lebih jauh dengan pembuatan saham prioritas demikian kesulitan telah kami disampaikan untuk dapat dimohonkan persyaratan rapat selanjutnya kami serahkan kembali bapak bapak pembangsa atau puasa pembangsa selanjutnya kami mencukai kesempatan kepada pembangsa atau puasa pembangsa merasa untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan pada Dewan Komisaris Selanjutnya bila ada para pembangsa yang mencukai pertanyaan terhadap agar mengangkat tangan dan tugas akan memberikan umat formulir pertanyaan untuk disimpan kembali baiklah para pembangsa dan puasa pembangsa yang terhormat sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tadi Direksi dan Dewan Komisaris Peserlan memusulkan keberadaan untuk menentuji penetapan kantor rakutan publik untuk melakukan konit pelaporan kebohongan Peserlan tahun 2021 akan ditetapkan tersendiri melalui pemberian keberadaan Dewan Komisaris sebelum menatapan KP Dewan Komisaris sebelum melakukan koordinasi terpihar udara dengan pegang sahab realitas kalau mereka memilih keputusan maka kami menginggu para pemegang saham kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dalam pemegang rapat mempunyai kesan juga tersatu melalui sistem ISI KSEI untuk dapat menerjui usulan keputusan yang disampaikan kemana pemegang saham yang hadir langsung dalam pemegang rapat apakah ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain apabila ada saya persilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kemudian kepada para pemegang saham untuk puasa pemegang saham yang berhukum melalui sistem ISI KSEI apakah ada puasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain pohon biar BHA selalu menerima puasa ekorrik melalui sistem ISI untuk menyampaikan kepada patah suara untuk mana anjar tadi kira kemampuan saham bahwa berdasarkan hasil menggunakan suara yang dilakukan pada pemegang saham dari dalam ruangan kawar menggunakan daunan Sisi ISI yang selain itu sekarang ada yang masuk dalam ISI juga sebesar 177.330 saham atau 0,01% 12 seorang yang absin sebesar 22.900 saham 12 seorang yang sebesar 1.4303.253.759 saham atau sebesar 99.99 sesuai dengan agar pesan pesan rohan dan keuji kali kongresi tahun 2020 juara angstek diakam dengan sorang saham dengan sorang lewitas yang diperlukan secara saham dalam kata demikian yang akan saya terima kasih terima kasih penutup talis sesuai dengan laporan talis dengan demikian berapa menuju keputusan yang telah kami sampaikan bapak itu para pembangsa saham sekarang kita akan masuk di mata asarat yang empat yaitu penetapan perlantian tahun buku 2020 dan remunerasi bagian kota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 para pembangsa dan puasa pembangsa yang kami hormati untuk dasar perletapan sebagaimana ditampilkan di layar melujuk pasal 96 S1 UUPT besarnya GANJI dan tunjangan BUMUTA Direksi Diterapkan Keputusan RUPS dan demikian berdasarkan pasal 96 S2 UUPT kemenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sedangkan pasal 113 UUPT menyatakan bahwa pesarnya GANJI atau RURA serta tunjangan kepada KEMUTA dan Komisaris ditetapkan oleh RUPS meruncuk pada pasal 16 angka 17 undang-undang dasar persewa pesarnya keksi dan tunjangan KEMUTA direksi dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sedangkan pada pasal 18 angka 19 undang-undang dasar persewaan besarnya pengor MONORAL dan TUNJANG di TUNJANG Dan lainnya, pemerintah direksi dan jalan komisaris perseran untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut. Satu, menuju pendelegasi yang menan dan memberikan puasa kepada kemengang saham utama, persero AKPT Kepatuan Indonesia II, persero setelah kemengang saham merilitas dalam bentuan rotarium atau gaji dan tunjang pemerintah dari jalan komisaris perseran untuk tahun 2021. Satu, menuju pendelegasi yang menan dan memberikan puasa kepada kemengang saham utama, persero AKPT Kepatuan Indonesia II, persero AKPT Kepatuan Indonesia II, persero AKPT Kepatuan Indonesia II, persero AKPT Kepatuan Indonesia II untuk saham merilitas. 3. Menyetujui pendiriknya memberikan kuasa kepada Dewan babies perseroan untuk menuntutkan pembagian langganan ke handlar penganggaraan dyadirik. Demikian kesulitan kami sampaikan, Bapak Ibu para pemegang saham atau puasa pemegang saham, selanjutnya kami membuka kesempatan kepada pemegang saham atau puasanya yang sah untuk melanjutkan pertanyaan atau tanggapan kakak-kakak hal-hal yang baru saja disampaikan oleh jawab pemegang saham. Selanjutnya, bila ada bahan pemegang saham yang ingin menghasilkan pertanyaan atau kakak-kakak hal-hal agar pemegang tangan dan petugas akan mengerjakan lembar formulir pertanyaan untuk diisi. Baiklah, antara pemegang saham atau puasa pemegang saham yang berhormat, seluruh kumpulan dan hal-hal yang telah dijelaskan tadi. Direksi dari Pemegang saham yang berhormat, untuk dapat memiliki usulan keputusan seperti yang telah kami sampaikan. Dalam rangka pemegang tangan dan memiliki bahwa para pemegang saham atau puasa pemegang saham yang berhormat secara langsung dalam ruang-ruang yang bersambung melalui sistem isi keseh untuk dapat memiliki usulan keputusan yang telah kami sampaikan. Kepada pemegang saham yang berhormat, apakah Anda atau puasa atau puasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain. Apabila Anda, saya bersihankan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang bersihankan. Kemudian kepada pemegang saham maupun puasa pemegang saham yang berhormat, melalui sistem isi keseh, apakah Anda atau puasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain. Mohon tiap biaya selalu menerima puasa elektronik melalui sistem isi keseh untuk menyaminkan keputusan. Terima kasih. 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 Baiklah Bapak Ibu, para pembangsaan atau puasa pembangsaan yang berhormat, seumpulnya seluruh mata acara telah selesai dibicarakan dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dibisarkan dalam rapat ini, maka rapat secara resmi saya tutup pada pukul 10.58 waktu yang bisa bahas. Dengan disertai, saya akan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sehingga proses kawasan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Ayu Asyari punya adik namanya Saran Asyari, RUPS ini cukup sampai di sini, saat terbaran ini kami akan ketubat karena semua usulan kita sudah sepakat. Demikian, saya sarankan kepada petugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, para pembangsaan, dan setahil diri yang kami berhormati, seluruh orang-orang rakyat berhormati. Semoga berhormati, semoga berhormati, semoga berhormati, dan semoga berhormati, dan semoga berhormati. Terima kasih. Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Kederaan Terminal TBK yang selanjutnya akan disesu perselan. Serta para undangnya dan hati-hati yang terlalu, hari ini, Senin, April 14, 2021, akan diselenggarakan Pakat Ketua Komodal Sampang Luar Biasa PT Indonesia Kederaan Terminal TBK untuk selanjutnya disesu utama. Demikian Pakat Ketua Komodal Sampang Luar Biasa PT Indonesia Kederaan Terminal TBK. Ketua Komodal Sampang Luar Biasa PT Indonesia Kederaan Terminal TBK untuk selanjutnya disesuai dengan protokol penanganan COVID-19 dan mengacu kepada aturan pembatasan sosial berskala besar, serta dalam rangka mengadepankan aspek kehati-hatian para masak pandemi, situasi dan kondisi rapat hari ini, kami sesuaikan guna menusnah adanya penyebaran COVID-19 demi keselamatan bersama dan yang tanpa mengurangi hak dan membuka saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 13.11.2021, pengharian dasar persewa dan pasal 37.1 Peraturan Retoritas Jasa Keuangan No. 15 dari SPI, POJK.04-2020, Tentang percaya dan berantara Ketua Komunik Pembangsaan Perusahaan Terbuka, POJK.15 dari SPI 2020, rapat dipimpin oleh seorang pembatasan pembatasan komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris oleh karna yang saya berjuruhi bahkan, selaku komisaris independen, berdasarkan surat menunjukkan dari Dewan Komisaris Nomor DKI 31-05-01-01-321, tanggal 31 Mei 2021, akan bertindak sebagai pimpin akarat. Untuk penelitian akarat ini, sesuai dengan ketentuan dan dasar perseruan, dan ketentuan akuran kegunaan-kegunaan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang pasar modal, Direksi Perseruan telah melakukan hal seperti berikut. Satu, menyampaikan surat pemerintah orang mengatakan rapat mengenai yang bersama akan diselenggarakannya rapat ini kepada Oktolitas Jasa Keuangan dan Persafik Indonesia oleh Sistem Pelaporan Ektronik melalui surat perseruan nomor UMDT 3.1-29-4-31-29-21, tanggal 29 April 2021. Menyampaikan surat pengumuman jual, menyampaikan surat pengumuman rencana rapat ini kepada Oktolitas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui sistem pelaporan Ektronik melalui surat perseruan nomor UMDT 3.1-7-5-1-1-1-3-2-1 dan melakukan pengumuman rapat kepada pelbagai pembangunan saham melalui situs web media E-RPS, situs web pusat Indonesia, situs web pusat Indonesia yang disampaikan pada tanggal 6 Mei 2021. Tiga, menyampaikan surat panggilan rapat ini pada Fakultas Jasa Keuangan dan Pusat Indonesia melalui sistem pelaburan elektronik melalui surat pusat nomor HM.618-1995-1991-1991 dan melakukan pemanggilan rapat kepada para pemegang saham melalui situs web media E-RPS, situs web pusat Indonesia, situs web pusat Indonesia yang disampaikan pada tanggal 21 Mei 2021. Para pemegang saham atau puasa pemegang saham yang kami hormati, sebelum kita memulai acara rapat ini, saya ingin menanyakan kepada Ibu Notaris mengenai berapa jumlah saham yang diwakili oleh para pemegang saham atau puasa pemegang saham yang hadir dalam rapat ini, serta apakah jumlah saham tersebut telah memenuhi korum untuk melalui rapat ini. Terima kasih telah menonton! Sesuai data terkirpah, penyelesaian, 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 dan penyelesaian yang hadir dalam rapat ini, seluruhnya adalah berjumpa, satu pilihan, Rp403.775.000, atau sebesar 17,88 persen, dari penyelesaian yang terdapat penyelesaian, penyelesaian, penyelesaian yang terdapat penyelesaian, yaitu sebesar 1.819 persen. Nah, penyelesaian percintaan 380 persen, penyelesaian yang terdapat penyelesaian, dan penyelesaian yang terdapat penyelesaian, pertama 20 Mei 2021 sampai dengan 20.1 persen. Dan akhirnya, penyelesaian yang terdapat penyelesaian, Terima kasih. 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 Terima kasih.